Halo Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan bilangan bulat, khususnya operasi penjumlahan. Jadi diketahui ini ada gambar kotak yang pertama, isinya ada gambar dua tanda negatif. Nah, kotak yang kedua, ada tanda panah dari kotak pertama ke kotak kedua, kata-katanya yaitu digabung, makanya namanya operasi penjumlahan, karena kalau digabung sudah pasti dia tambah. Nah, lalu kotak yang kedua, digabung dengan kotak yang kedua ini ada simbol positif, ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima simbol positif. Jika kotak yang pertama dan kotak yang kedua ini digabung, menghasilkan kotak yang ketiga, isinya itu dua tanda negatif dan lima tanda positif. Nah, permasalahannya adalah kita harus melengkapi kalimat matematika yang sesuai dengan gambar ini ya, jadi ini diisi tanda panahnya sehingga akan membentuk suatu kalimat matematika. Nah, cara menyelesaikannya mudah ya, apabila tanda yang negatif ini ya kita anggap sebagai bilangan yang negatif, dan tanda yang positif ini kita anggap bilangan yang positif. Jadi, kita harus mengetahui berapa banyak di kotak yang pertama bilangan yang negatif, berapa banyak kotak yang kedua bilangan yang positif, sehingga akan membentuk suatu kalimat matematika yang sesuai dengan gambar ini. Sekarang, perhatikan kotak yang pertama, kotak yang pertama memiliki tanda negatif sebanyak dua, maka kita tulis sebanyak dua ya, lalu karena ini adalah bilangan negatif, maka kita buatlah dia negatif dua ya, jadi bilangannya yaitu menjadi negatif dua. Lalu, perhatikan kotak yang kedua ya, ada tanda positif, tanda positif ini sebanyak satu, dua, tiga, empat, lima, jadi ada lima tanda positif, sehingga banyaknya itu ada lima. Nah, karena dia bilangan positif, maka limanya juga positif, lalu katanya digabung, kalau digabung berarti bertambah, sehingga operasi yang kita perlukan yaitu tambah, ya, atau operasi penjumlahan. Jadi negatif dua ditambah dengan positif lima. Maka, untuk hasil, ya, kalau simbol hasil, pastilah sama dengan, ya, di kotak yang ketiga ada lima positif, lalu dua negatif. Jadi ini, ya, kita gabungkan negatif dua ditambah dengan lima, jadi kita gabungkanlah negatif dua ditambah lima ini. Nah, menjadi seperti ini, ya, perlunya untuk tanda bilangan negatif, ya, kita kurungkan, lalu ditambah dengan lima. Nah, negatif dua ditambah lima, itu hasilnya adalah sama dengan tiga, maka ini adalah hasilnya. Ya, dan ini adalah kalimat matematika pada gambar ini. Baiklah, sekian, salam edukasi.